Pertama tentu tahun ini terasa berbeda ya Mas Natalnya, karena ini tahun pertama kita lepas dari pandemi COVID-19. Semenjak kepres bulan September kali lalu, ketika Bapak Presiden menetapkan kita sudah tidak pandemi, kita melihat bagaimana antusiasme umat mulai muncul lagi untuk beribadah. Dan kita meyakini nanti ketika Natal, 25 Desember 2023, memuatkan lebih antusias lagi karena praktis sudah kembali ke kehidupan normal. Dan ini kali pertama kita berkumpul lagi secara lebih banyak dengan perayaan yang lebih lengkap. Kalau dulu ketika pandemi banyak dibatasi dari segi liturgi segala macam. Ini sekarang jauh lebih lengkap dan pasti akan sangat membedakan dan penuh sukacita. Karena selama ini kita sudah bekerjasama dengan baik dengan pihak dinkes pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tentu kita selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan kurang lebih sudah mulai mengantisipasi nanti terkait dengan lonjakan. Tapi kita yakin bahwa endurance kesehatan masyarakat kita sekarang sudah jauh lebih siap, lebih kuat. Meskipun tetap harus waspada. Menarik pesan Natal bersama dari para pimpinan gereja, baik KWI maupun PGI. Tahun ini para pimpinan gereja mengambil tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera bagi seluruh manusia. Diambil dari kisah dalam Inji Lukas bab 2 yang 14, kisah ketika para malekat, para tentara surga juga menampakkan diri kepada para gembala dan mewartakan bahwa Juru Selamat akan lahir di Bethlehem. Ini suatu inspirasi iman bagi seluruh umat Kristiani, baik Katolik maupun Protesan, untuk semakin mewujudkan apa yang disebut damai sejahtera. Harus secara nyata dan konkret diwujudkan dalam hidup sehari-hari sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat di tengah situasi yang ada saat ini. Tentu sebagai warga negara yang baik dan juga bagian tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia secara umum, tentu gereja mendorong agar proses pemilu pesa demokrasi akan berlangsung itu berjalan dengan damai sejahtera juga. Karena posisi gereja dalam setiap pemilu maupun konsentrasi politik itu jelas, gereja itu selalu diminta untuk netral, mendorong, mendoakan setiap calon pemimpin, baik pemimpin nasional, pemimpin daerah maupun perwakilan kita di legislatif, untuk berkonsentrasi secara baik dan adil, tapi juga gereja di lain sisi ingin menjaga netralitasnya. Artinya kepada para paslon maupun para calon legislatif, kami menyampaikan pokoknya kami mendukung, tapi gereja tidak bisa menjadi tempat untuk kampanye secara langsung. Jadi jelas sekali bahwa gereja adalah lembaga keagamaan. Tugas utama gereja dalam masyarakat adalah melayani keagamaan, bukan politik secara langsung. Apalagi politik praktis, tentu gereja tidak ambil sikap soal itu. Tentu, karena justru sebagai umat beriman, kita menyebutnya sebagai awam, itu adalah tugas bagi mereka sebagai waga negara untuk menjadi garam dan terang dunia. Silahkan berikut aktif secara politik untuk mengubah dan memastikan keadilan sosial. Sebagai pribadi kami dukung, kami doa. Pertama, tentu sebagai bangsa dan negara, kita bersyukur bahwa kita telah menjalani dan mengatasi masa pandemi sedemikian upah. Dengan kepemimpinan yang kuat, bersama dengan kerjasama dengan banyak bangsa di dunia, secara global kita berhasil mengatasi. Dan bangsa Indonesia, menurut hemat kami, semakin mewujudkan diri sebagai bangsa yang punya kesukarelaan, apa ya, istilahnya, kedermawanan yang sungguh luar biasa, terus juga punya rasa berbagi yang sungguh tinggi. Dan ini saya kira menjadi modal sosial yang kita miliki untuk memasuki tadi yang disebut sebagai tahun politik. Karena tahun politik adalah pesa demokrasi. Kita ingin memastikan agar pesa demokrasi itu sungguh menentukan corak yang baik dalam kehidupan publik kita sebagai bangsa dan negara. Dan kami yakin bahwa dalam masa pemilih mendatang, kami harapkan tentu pemerintah bersama dengan aparat keamanan dan masyarakat sipil, masyarakat warga memastikan bahwa pemilih berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dari putera-puteri bangsa kita. Kita sebagai bangsa, saya kira, semakin juga menunjukkan peran yang isimewa dan luar biasa di tengah. Kita mau bicara secara regional maupun internasional, peran-peran kita sebagai bangsa, baik di ASEAN maupun di kemarin di C20 dan segala macam dengan gagasan Indo-Pasifik kita secara politik ekonomi, saya kira kita tetap memberikan kontribusi terbaik untuk harga dunia dan kita selalu berperan aktif untuk mengusahakan perdamaian dunia. Tentu selain kita bicara mengenai pesa demokrasi dan pilpres, tetap kita mengusahakan agar yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap berjalan dengan baik dan kita tetap on the track menuju Indonesia Emas Siapapun termimpin nasional yang akan kita pilih dan akan Tuhan berikan kepada kita, hendaknya tetap mengusahakan kemajuan Indonesia sampai Indonesia Emas. Dan saya kira bisa menjadi momentum bagi bangsa kita untuk semakin meningkatkan kualitas bangsa kita. Selama ini tentu kami berterima kasih, mengapresiasi pihak kapalat keamanan, baik Polri maupun TNI, yang selalu mewujudkan tanggung jawabnya sebaik-baiknya ketika perayaan besar. Tidak hanya Natal, tapi juga Pasca dan juga perayaan-perayaan lain. Kami berharap agar pengamanan Natal dan Tahun Baru juga berjalan maksimal sehingga setiap orang yang beribadah bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Sementara di sisi umat, jemaat memang sudah terbiasa untuk mendisiplinkan diri untuk memastikan agar keamanan bersama berjalan baik. Dan kami berharap koordinasi kerjasama untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru juga dapat semakin ditingkatkan. Tidak hanya dengan aparat keamanan, tapi juga dengan ORMAS, dengan masyarakat sipil sekitar. Kami tentu menunggu koordinasi dari pihak keamanan. Kebetulan juga nanti sore ada dapat koordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, dengan Mbak Binsa, dengan ORMAS, juga dengan saudara kami di Istiqlal. Dan nanti kami akan melihat perkembangannya, mas. Yang pasti yang rutin seperti Ansor, Banser, PP itu sudah rutin. Itu yang selalu kami jaga. Sebagai suatu peribadatan, perayaan Natal memang sudah berjalan, ya sudah ada pakemnya. Tapi saya rasa yang lebih penting dari itu adalah bagaimana setiap umat, jemaat, mewujudkan pesan damai Natal dalam hidup keseharian. Di balik pesta, di balik sukacita Natal, di balik kemeriahan, entah pohon Natal, kadang Natal, adalah ajakan bagi setiap umat untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera seperti dalam pesan para pimpinan gereja, damai dalam hubungan dengan Allah, dengan Tuhan, damai dalam hubungan dengan sesama, damai dalam hubungan dengan alam semesta. Nah ini aspek yang menjadi tugas dan tolong jawab setiap umat beriman. Ambil contoh, damai dengan sesama itu kan wujudnya kepedulian. Contoh konkret. Di negara kita, fenomena tankers, stunting masih besar. Sementara di sisi lain, makanan yang terbuang, ada riset waktu itu kan, sama setahun itu berapa triliun. Artinya kan ada kesenjangan. Ada masyarakat yang masih rendah gisi, masih tankers, sementara ada masyarakat yang masih membuang-buang makanan. Ini untuk kepedulian. Dan kalau kita mau bicara tema Natal, inilah yang menjadi tugas menjawab setiap, tidak hanya setiap umat beriman, tapi setiap warga masyarakat. Kepedulian dan bela rasa pada sesama. Beberapa saat yang lalu, Bapak Uskup, Bapak Kardinal itu menyampaikan surat gembala, sapaan pastoral pada umat. Mengingatkan bahwa, mengingatkan pesan dari Paus Francisco sendiri. Bahwa kalau kita makan tidak habis, berarti kita mengambil hak orang miskin. Karena itu ajakannya konkret. Makan secukupnya, dihabiskan, dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kalau mempunyai beras lebih. Sekarang juga ada gerakan. Kalau di desa-desa dulu kan ada jemputan mas. Nah sekarang juga ada nyata itu. Kami gerakan itu di tengah beberapa paroki, aksi jemputan. Tidak hanya mengumpulkan beras, tapi juga bahan-bahan pokok lain untuk dibagikan. Dan masyarakat kita masih sangat membutuhkan hal itu. Pertama, kalau dalam refleksi para tokoh agama, masuk yang terakhir, perjumpaan forum, forum Indonesia Damai dari para tokoh agama di Indonesia, pertama tentu disadari sebagai anugerah, yang namanya perbedaan. sejak awal, bahkan sebelum ada kemerdekaan, dengan sumpah pemuda, kita sudah menyadari perbedaan itu. Tapi kita disatukan oleh satu bahasa, bahasa Indonesia. Dan sebagai umat beriman, sebagai tokoh agama, perbedaan itu yang sebagai anugerah dari Tuhan, mesti dipelihara dan dirawat. Karena kalau dibiarkan hanya anugerah saja, tidak akan bermakna apa-apa. Maka tugas kita memelihara dan merawat untuk mencapai kemaslahatan bersama. Suatu kenisayaan keberagaman yang kita miliki sekarang. Dan saya kira Indonesia sebagai negara yang besar, baik di Asia maupun di dunia, telah memberikan kesaksian bahwa yang namanya keragaman, Bineka Tunggal Ika itu menjadi sungguh-sungguh, menjadi nilai lebih lah. Dan setiap kali kalau kami boleh cerita, kunjungan tamu-tamu negara, tamu-tamu pemerintahan dari luar negeri, mereka biasanya berkunjung ke katedral lalu ke istiqlal, atau ke istiqlal dulu baru katedral. Dan selalu kami sampaikan, semboyan kita, Bineka Tunggal Ika. Dan mereka sungguh merasakan unity in diversity itu apa konkretnya. Konkretnya apa? Datanglah ke Indonesia. Lihat sendiri bagaimana hubungan antaragama itu berjalan baik, bahwa ada satu dua kasus, itu wajar sebagai negara. Tapi secara umum kita hidup dalam nafas keberagaman yang telah menjadi kesaksian saya kira buat negara-negara lain. Dan sebenarnya ada banyak ikon juga, selain Torongan Silaturahmi, di sini, di bagian belakang itu, sedang dibangun Geraha Pemuda. Dan itu dibiayai full oleh Kementerian PUPR. Mengapa? Karena di lokasi Geraha Pemuda itu, terjadi Kongres Pemuda hari pertama, sebelum pindah ke yang kita kenal sekarang, di jalan keramat itu ya, salembah itu ya. Sebelum pindah ke situ. Malam harinya itu mereka kumpul di lokasi itu. Jadi itu adalah situs Sumpah Pemuda yang pertama. Dan ini menunjukkan bahwa setiap orang punya kontribusi pada persatuan Indonesia. Kami secara konsisten dengan banyak tokoh agama yang memberikan kecaman yang keras terhadap setiap bentuk kekerasan. Seperti Paus Franciscus yang selalu mengatakan bahwa memastikan dua negara hidup berdamaikan, Israel dan Palestina. Tanpa itu akan sulit sekali terjadi berdamaian. Sementara two state solution itu diusahakan, saya kira seluruh komponen di dunia harus menyerukan penjata-penjata. Dan memastikan bahwa supply dan pasok bantuan kemanusiaan bisa sampai pada mereka yang membutuhkan. Situasinya sekarang menjadi sangat mengerikan. Kita tidak pernah membayangkan konflik-konflik yang terjadi Rusia-Ukraina, lalu sekarang Israel-Hamas, Israel-Palestina itu. Kami terus mengusahakan supaya dan mendukung pemerintah untuk terus menyerukan mulai jalur diplomasi dan perdamaian. Kami belum punya bayangan secara konkret. Tentu saja sebagai tokoh agama kami memastikan bahwa jalur-jalur diplomasi, jalur dialog damai itu pertama-tama mesti diusahakan. Dan tentu jalur itu pertama-tama juga dalam kerjasama dengan pemerintah. sementara bantuan-bantuan untuk kemanusiaan tentu tetap diupayakan yang terbaik. Ya kita sedih perhatikan bahwa justru di tanah suci ya, tanah suci tiga agama. Peraian Natal mungkin diliputi dengan suasana tangis bayi, tangis anak, tangis orang tua yang kehilangan anaknya. Sama sekali berbeda dengan situasi yang diwartakan dalam kisah Natal. Malam sunyi, sunyinya karena kekerasan dan peperangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.